Kita beralih ke informasi mengenai sidang Ahmad Dhani di mana saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum mencabut BAP dalam persidangan kali ini. Saksi merasa keterangannya dalam BAP tidak sesuai fakta di lapangan. Sidang lanjutan kasus pencemaran Amapai dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo kembali digelar di pengadilan negeri Surabaya hari ini. Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu orang saksi yakni Irfan Yusuf sebagai karyawan Hotel Majapahit. Sementara saksi ahli yang akan dihadirkan pada sidang kali ini oleh Jaksa Penuntut Umum terhalang dengan surat pengantar. Untuk itu saksi ahli rencananya akan dihadirkan kembali pada sidang lanjutan 19 Maret mendatang. Sementara itu untuk perkara banding kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani di Jakarta, dipotong oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta menjadi satu tahun. Hakim menilai Dhani tetap bersalah, namun hukumannya terlalu berat. Hukuman satu tahun tetap diberikan agar membuat efek jerak.